Kisah si pedang terbang jelit 19. Ayahku Waneng mulai menangis. Dan kau Dewi pedang terbang dia mencoba tersenyum dan meili berlutut mendekatinya. Hati gadis ini pun seperti ditusuk rasanya karena dia telah merasa suka sekali kepada ketua bengkau yang jujur dan bicara secara terbuka itu. Ya Pangcu, katanya lirih. Si Wancu tertawa, hehehe, aku, ah, aku masih mau menikah denganmu, haha, sayang aku hampir putusnya waku titik tapi, meili, maukah kau berjanji akan tetap bersahabat dengan bengkau meili menundukkan kepalanya dan dua titik air matu jatuhlah mengangguk. Aku berjanji, Pangcu, hahaha, bagus sekali. Eh, Kuan Lee, kalau kelak engkau tidak dapat menikah dengan seorang seperti meili ini, engkau adalah seorang pria yang bodoh sekali. Dan kau Kuan Eng, Kang Hin ini adalah seorang yang sungguh patut menjadi suamimu ayah anak-anaknya, menurut karena tiba-tiba saja ketua bengkau itu terkulai dan ketika mereka memeriksa, ternyata dia sudah meninggal. Kuan Eng menjerit-jerit menangis sehingga meili terbawa ke haruan dan menangis pula, lalu ia merangkul dan menghibur Kuan Eng. Meili dan Kang Hin merasa terpaksa ikut berkabung ke rumah ketua bengkau. Dan malam itu terjadi peristiwa yang sungguh menusuk perasaan Meili. Ketika keluarga sedang bersembah yang sambil menangis, tiba-tiba saja sepuluh orang wanita cantik yang menjadi istri ketua bengkau itu, mencabut pedang dan menggorok leher sendiri di depan peti jenazah suami mereka. Mereka melakukan bunuh diri bersama, hal yang agaknya telah mereka sepakati bersama. Mereka semua amat mencinta suami mereka dan agaknya tidak sanggup hidup ditinggal mati suami itu. Setelah pemakaman jenazah yang kini menjadi sebelas buah banyaknya itu selesai, Chiu Kang Hin berpamit dan pergi meninggalkan tempat itu dengan hanya meninggalkan kata-kata kepada Kuan Li dan Kuan Eng. Aku berjanji akan membantu kalian membuat terang perkara ini, dan akan membersihkan kembali nama bengkau yang terkena fitnah, dan dia memberi hormat pula kepada Meili, kemudian pergi dengan meninggalkan kesan mendalam di hati dua orang gadis tanpa diketahui orang lain. Terutama sekali Kuan Eng. Tadinya ia memang amat membenci Chiu Kang Hin. Akan tetapi setelah bertemu orangnya dan mendengar pesan ayahnya, rasa benci itu hilang dan sebagai gantinya, kata-kata ayahnya selalu terninyang di hatinya. Ayahnya menghendaki ia menjadi jodoh Chiu Kang Hin. Tentu saja hal itu tidak mungkin terjadi, berulang kali ia membantah suara hati sendiri. Adapun Meili diam-diam juga merasa kagum dan suka sekali kepada pemuda yang pendiam itu. Bagaimana mungkin pemuda itu menjadi suheng dari senggun yang demikian keras hati dan kejam? Akan tetapi karena Kang Hin seorang pendiam dan agak murung, ia pundi, ada halaman yang hilang, duk dan dia hanya mampu melengking panjang ketika tubuhnya melayang ke bawah. Senggun tertawa bergelak. Hahaha, mampus kamu pendeta tolong angsin leong ye ukiat menghampiri rekannya itu. Aku tidak melihat perlu dan untungnya kau meiakukan hal itu, tong tai hiap, hahaha, engkau tidak melihatnya, paman? Aneh sekali, padahal alasannya demikian jelas. Kau lihat tadi dia membela suheng? Dia memuji-muji suheng, dan hal itu amat tidak menguntungkan kita. Pula, dua yang lain sudah tewas, tinggal dia. Kalau dibiarkan hidup, bagaimana kita dapat melempar fitnah kepada suheng? Tentu dia akan membela nama baik suheng mati-matian. Akan tetapi sekarang, kalau kita katakan bahwa kematian orang Siao Lim Pai, Butong Pai dan Kong Tong Pai ini karena perbuatan suheng yang tidak bersungguh-sungguh melawan bengkau, tentu tidak akan ada yang menyangkal. Akan tetapi bagaimana kalau dia tidak mati bantah tiat sinel yang laicin? Tidak mati. Siapa yang dapat bertahan hidup kalau terjungkal di jura NG ini? Haha, jangan takut, Paman Lai Chin. Apalagi, andai kata dia tidak mati, aku dapat mengatakan bahwa aku tidak sengaja mendorong dia ke dalam jurang. Kalian berdua menjadi saksinya, bukan? Keterangan dia melawan keterangan kalian berdua, apa artinya demikianlah? Dengan hati gembira mereka bertiga lalu meninggalkan tempat itu setelah senggun berkata, Kalau suheng mampus, itu baik sekali. Andai kata dia dapat lolos, lebih baik lagi. Kita dapat menyebar fitnah bahwa dia memang tidak bersungguh-sungguh memusuhi bengkau, buktinya dia dapat meloloskan diri, berarti orang bengkau sengaja melepaskannya. Mereka pun pergi dengan hati gembira, tidak tahu bahwa percakapan mereka itu ada yang mendengarkannya. Ketika tubuh pekong sengjin melayang jatuh ke dalam jurang, dan nyaris menimpa batu-batu di dasar jurang, tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan dua buah lengan menyambar tubuh itu sehingga tidak sampai terbanting. Pekong sengjin terbelalak ketika melihat tubuhnya selamat dalam ponongan seorang pemuda. Pemuda itu tersenyum kepadanya dan berbisik. Harap toti yang tunggu sebentar, ingin aku melihat apa yang terjadi di sana bagaikan seekor keras saja pemuda itu. Lalu memanjat tebing jurang dan tidak lama kemudian dia sudah mengintai di tepi jurang, dari baik sebuah batu sehingga dia dapat mendengarkan percakapan yang terjadi antara senggun, ye ukiat dan laecin. Setelah tiga orang itu pergi, barulah dia merayap turun kembali dengan cepat sekali. Setelah tiba di bawah, dia melihat pekong sengjin sudah duduk bersilah dan mengumpulkan tenaga sakti untuk mengobati lukanya. Tanpa diminta pemuda itu lalu duduk bersilah di belakangnya dan menempelkan tangan kanannya di punggung pekong sengjin. Hawa yang panas mengalir dari telapak tangan itu dan sebentar saja kesehatan pendepak itu sudah pulih kembali. Pekong sengjin lalu bangkit berdiri dan memberi hormat. Engkau telah menyelamatkan aku untuk kedua kali ya dalam waktu singkat, sobat muda. Entah bagaimana aku harus berterima kasih kepadamu, pemuda itu tersenyum dan pekong sengjin kagum. Pemuda itu masih muda, paling banyak 21 tahun usianya. Tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampan dan jantan, dengan rahang dan dagu yang membayangkan kekerasan. Rambutnya hitam lebat, matanya tajam seperti matu naga dan mulut itu selalu tersenyum, pakaiannya amat sederhana. Tau Tiang, kenapa harus berterima kasih? Kita sama-sama memberi bantuan, aku membantumu mencegah terbanting dan engkau membantu memberi kesempatkan kepadaku untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, kita sudah sama-sama memberikan sesuatu, bukan siangcai, engkau pemuda aneh. Bolehkah aku mengetahui namamu, Tai Hiap, pendekar besar aduh, harap jangan memanggil Tai Hiap kepadaku, Tau Tiang. Cukup kalau Tau Tiang memanggil namaku, yaitu Hon Lin, pemuda itu memang Hon Lin dan kini dia sudah tidak ragu lagi menggunakan nama keluarga aslinya, yaitu Xia dan Paman tentulah Pekong Seng Jin. Aku telah mendengar dari percakapan mereka di atas sana, benar, Hon Lin, kata pendeta itu dan dia pun kini menyebut nama pemuda itu dengan akrab sekali. Pintul sendiri tidak mengira bahwa orang itu akan berbuat seaneh dan sejahat itu dia lalu menceritakan tentang semua yang terjadi. Sejak penyerbuan mereka terhadap bengkau dan sampai mereka terpaksa melarikan diri dari sana. Hati Hon Lin tertarik sekali. Sudah banyak aku mendengar betapa bengkau dimusuhi orang, Tau Tiang. Sebaiknya sekarang Tau Tiang segera pulang, aku ingin melihat bagaimana nasib pemuda bernama Ciu Kang Hin yang tertinggal seorang diri menghadapi orang-orang bengkau yang lihai itu, pemuda itu berkelebat dan lenyap. Hei, nanti dulu. Siapa gurumu? Hon Lin dari atas terdengar suara yang jelas. Guruku langit dan bumi ini adalah kata-kata pesanan Lo Jin kepadanya. Lo Jin berpesan agar kalau ada yang menanyakan siapa gurunya, dijawab bahwa gurunya adalah langit dan bumi. Jawaban ini bukan ngawur, demikian kata gurunya. Segala macam ilmu kepandai yang didapat dari anugerah Tuhan melalui pengalaman, dan pengalaman manusia baru terjadi setelah manusia berada di antara langit dan bumi. Jadi, guru kita adalah langit dan bumi, yang memberi kita segala macam pengalaman hidup, pekong sengjin tertegun dan akhirnya dia menarik napas panjang, mengukir nama siya Hon Lin di dalam lubuk hatinya. Dia dapat menduga bahwa dia telah bertemu dengan seorang pemuda murid orang sakti dan mengharapkan dapat bertemu kembali. Juga dia harus berhati-hati, karena sikap tong senggun amat mencurigakan. Dia belum dapat menduga apa yang menyebabkan pemuda itu berbuat seperti itu kepadanya. Dan dia harus segera melapor kepada para pimpinan Kong Tong Pai tentang pengalamannya itu. Dengan hati-hati dia lalu mencari jalan keluar dari dasar jurang itu. Ciu Kang Hin berjalan menuruni puncak tanduk rusa dengan merenung dan muka ditundukan. Dia merasa gelisah sekali teringat akan ucapan terakhir ketua bengkau. Di antara ketua bengkau dan mendiang ayahnya terdapat hubungan yang amat dekat ketua bengkau itu adalah adik angkat ayahnya, jadi masih pamannya sendiri. Dan dia mendapat tugas dari gurunya untuk membasmi bengkau, bahkan tadi dia melihat sendiri betapa ketua bengkau tinggal menanti saat ajal datang menjemput sampai saat ketua itu tewas dalam keadaan yang menyedihkan. Dan ketua itu memesan untuk menjodohkan puterinya dengannya. Lalu apa yang akan dikatakan kepada gurunya nanti? Mampukah dia melanjutkan tugas membasmi orang bengkau? Agaknya tidak mungkin lagi. Apa yang disaksikan di puncak bukit tanduk rusa itu sudah mencapai puncaknya. Ini keliru, pikirnya. Nam Tiang Pang sedang menyusuri jalan yang keliru. Menentang kejahatan, dari manapun datangnya dan oleh siapapun dilakukannya, adalah tugas murid Nam Tiang Pang. Akan tetapi membasmi sekelompok orang tanpa pandang bulu, tanpa alasan, sungguh merupakan penyelewengan ke jalan sesat. Tiba-tiba tolinganya yang tajam nendengar suara orang dan ketika dia mengangkat mukanya, dia menjadi lebdakirannya senggun, Ang Sin Leong Ye U Kiet dan Tiat Sin Leong Lai Chin yang muncul dan menghadang di depannya. Ah, sute katanya girang. Engkau dapat meloloskan diri, syukurlah. Tapi, di mana pengkong sengjin suheng, tidak perlu lagi engkau berpura-pura. Mendengar ucapan sutenya itu, Kang Hin memandang dan alangkah kagetnya melihat wajah tiga orang itu berbeda daripada biasanya. Wajah itu keruh, murung dan jelas kelihatan marah. Sute, apa maksud kata-katamu itu tanyanya? Hem, ternyata selama ini engkau pandai bersandiwara, berpura-pura. Pantas saja hanya lahirnya engkau disebut pembasmi nomor satu bagi bengkau, padahal sesungguhnya, engkau tidak dapat memusuhi mereka, bahkan engkau menyayang mereka, Kang Hin terkejut. Apakah sutenya sudah tahu akan peristiwa tadi? Sute, aku akui bahwa aku tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah, baik dia orang bengkau ataupun bukan. Dan bukan aku yang mengaku sebagai pembasmi bengkau nomor satu. Akan tetapi, apa hubungannya itu dengan sikapmu ini? Mana pengkong sengjin engkau tentu sudah mengetahuinya. Ketika kami lari dan engkau berpura-pura menahan mereka, ternyata mereka masih dapat mengejar kami dan kami melawan mati-matian. Akan tetapi, kok sengjin terbunuh, terlempar ke dalam jurang, ah titik. Tidak perlu berpura-pura, engkau malah yang mengatur agar mereka dapat mengejar kami. Sute, omongan apa itu? Aku bertempur melawan mereka dan tertawan senggun tertawa bergelak. Hahaha, engkau boleh menjuar omongan itu kepada anak kecil. Kalau engkau sampai tertawan oleh mereka, bagaimana mungkin engkau dapat meloloskan diri dan tidak terbunuh? Kecuali kalau memang engkau diam-diam bersekongkol dengan mereka kenghin menghela nafas panjang. Dia maklum bahwa kalau dia menceritakan yang sesungguhnya, suteinya dan dua orang hoat kau itu tentu tidak akan percaya, bahkan semakin mencurigainya. Terserah kepadamu, sute. Percaya atau tidak, akan tetapi aku benar-benar telah bertempur dengan mereka dan tertawan, akan tetapi dilepaskan kembali. Biarlah aku akan melapor kepada suhu dan terserah kepada suhu, kalau hendak menghukum aku, terserah kepada suhu, enak saja. Kau kira akan dapat mengelabdobi kami lagi, pura-pura hendak melapor kepada suhu, akan tetapi diam-diam bersekongkol dengan bengkau sute, tutup mulutmu. Kau kira boleh sebarangan engkau menuduh aku kini kenghin hilang kesabarannya. Hem, ciu kenghin, kita sama-sama murid Nam Ki Yang Pang, hanya bedanya aku seorang murid yang setia, sebaliknya engkau murid berhianat. Engkau dulu menjadi ketua, tidak perlu kuhormati murid yang mengkhianati Nam Ki Yang Pang. Hayo kita tangkap pengkhianat ini dia mengamangkan goloknya. Ang Sin Leong Ye Ukyat dan Tiat Sin Leong Lai Chin tentu saja sudah maklum mengapa Senggun bersikap seperti itu. Ye Ukyat segera menggerakkan golok gergajinya, sedangkan Lai Chin memainkan tombak cagatnya. Senggun sendiri sudah menerjang maju menyerang dengan goloknya dengan ilmu golok Tiantetu Hoa terang-terang-terang. Engkau bunga api berpijar menyilaukan matuk ketika kenghin menangkis tiga senjata lawan itu dengan goloknya, dan dia pun membalas. Terjadi pertempuran yang seru. Akan tetapi tentu saja kenghin terdesak karena ilmu kepandainya hampir setingkat dengan tingkat Senggun, bahkan mungkin Senggun lebih unggul karena Senggun menguasai pula ilmu yang dipelajarinya dari KW Ijau Lomo Tonglui. Apalagi di situ ada dua orang tokoh utama dari Butek Girl Sin Leong, dengan sendirinya dia merasa sibuk harus menghadapi permainan senjata mereka. Namun, berkat tubuhnya yang kuat karena hidupnya bersih, maka dia masih dapat melindungi dirinya dengan baik sehingga tidak mudah bagi tiga orang itu untuk merobohkannya. Senggun menjadi penasaran. Dia harus mengakui bahwa dalam hal ilmu golok Tiantet Suhoat, dia masih kalah sedikit dibandingkan Suhengnya itu ini adalah karena kenghin menjadi murid Namki Yangpang sejak kecil, sedangkan dia baru empat tahun ini. Maka karena dia ingin membunuh saingannya ini, dia mengeluarkan senjata andalannya sebelum dia menjadi murid Namki Yangpang, yaitu suling peraknya yang gandung racun. Suling itu dipegang dengan tangan kiri dan begitu suing menyambar, terdengar suara melengking yang mengejutkan hati kenghin. Pemuda ini mengelak dan melihat bahwa sutenya yang menggunakan senjata suling itu dengan amat mahirnya, dia terkejut dan heran. Akan tetapi dia tidak sempat menegur atau bertanya karena senggun sudah menggerakkan golok dan sulingnya, dan dua orang rekannya juga dengan gencar mengeroyok. Ketika kenghin menangkis suling senggun dengan pengerahan tenaga untuk mematahkan suling itu, dari dalam suling itu menyambar jarum-jarum hitam. Kenghin yang sedang sibuk menghadapi senjata para pengeroyoknya, tidak sempat mengelak lagi dan dua batang jarum mengenai dahinya. Dia terhuyung dan terguling roboh. Tiga orang lawannya dengan gembira menubruk untuk menghabisinya, namun tiba-tiba datang angin bertiup, bagaikan ada badai, dan ketika tiga orang itu terkejut melihat pohon-pohon meliuk keras, ada bayangan berkelebat menyambar tubuh kenghin. Ketika tiga orang itu melihat, ternyata kenghin sudah lenyap dari situ. Selaka, dia melarikan diri. Kejar teriak angsin leong ye ukiat. Hahaha, senggun tertawa dengan sombongnya. Apa sih yang perlu dikhawatirkan? Paman sendiri tadi melihat bahwa dahinya telah terkena jarum sulingku. Dan akibatnya hebat, Paman. Racun jarumku akan membuat dia mati atau gila. Ingat, yang terkena adalah dahinya pemuda itu tertawa-tawa dan dua orang rekannya menjadi lega. Akan tetapi, apakah yang terjadi? Kenapa dia bisa melarikan diri dan angin topan tadi? Titik apakah artinya itu? Tanya Lai Chin. Paman, mengapa khawatir? Orang bengkau memang memiliki ilmu sihir maka tidak. Aneh kalau tadi mereka dapat melarikan kenghin. Akan tetapi jangan harap kalau mereka mampu menyelamatkan kenghin dari racun jarumku. Akan tetapi bagaimanapun juga, peristiwa lenyapnya tubuh kenghin tadi mendatangkan perasaan tidak nyaman di hati mereka, maka tanpa banyak cakap lagi mereka lalu meninggalkan tempat itu. Mereka saling berpisah, kedua ang tokoh Hoat Kau kembali, ke pusat Hoat Kau yang akan mengadakan perayaan di Bukit Harimau sedangkan Senggun akan melapor dulu ke Nam Kiyampang. Dengan dilengkapi segala macam bumbu dan minyak, Senggun menghidangkan ceritanya tentang pengkhianatan kenghin sehingga semua tokoh Nam Kiyampang menjadi marah bukan main. Anak tak tahu diuntung. Tak mengenal budi kata beberapa orang tokoh tua. Sejak kecil ketua telah memelihara dan mendidiknya, begitukah balasnya akan tetapi Tio Hoi Po sendiri berdiam diri, dan sepasang alisnya bekerut. Dia lebih merasa terpukul dan kecewa daripada marah, juga merasa amat heran. Sukar dia dapat percaya bahwa muridnya itu, yang sejak kecil merupakan anak yang patuh sekali, kini dapat bersekutu dengan bengkau. Senggun, yakin benarkah engkau juga bahwa suhengmu bersekurik kol dengan bengkau dan mengkhianati kita suhu, tidak ada yang lebih penasaran daripada Tio Chu. Tio Chu paling sayang dan paling hormat kepada Suheng, akan tetapi tak dinyana sama sekali Suheng tega sekali, sampai hati dia berhianat. Hampir saja Tio Chu menjadi korban dari pengkhianatannya. Untung Tio Chu bersama dua orang rekan dari Hoi Po sempat melarikan diri. Akan tetapi Ho Jin Hwa Sio, Tek Kok Seng Jin, dan Kiyang Chu To Jin. Ahaha! Mengapa mereka? Hayo ceritakan, ang terjadi dengan Butong Pai, dan Kong Tong Pai itu? Tokoh-tokoh Siauling Pai? Mereka telah tewas oleh Tio Keng Hin dan orang-orang Dengkau, Jahanam kini Tio Hwi Po marah sekali. Akan tetapi harap suhu tenangkan diri. Pengkhianat itu telah terluka oleh senjata rahasia beracun dari tokoh Hoat Kau. Jorum beracun telah memasuki dahinya, pas tidak akan tewas atau gila mati atau hidup, kita harus dapat yakin agar kalau ada aliran yang menuntut kita dapat memperlihatkan bukti kematiannya, kata Tio Hwi Po. Agaknya Tio Hwi Po menjadi patah semangatnya mendengar akan pengkhianat Siu Keng Hin itu. Dia lalu mengumpulkan semua tokoh Nampi yang pang, dan mengadakan rapat besar. Perkumpulan kita menghadapi hal-hal penting dan besar. Permusuhan Bengkau dengan kita belum selesai kini muncul pengkhianatan murid yang tadinya kuangkat menjadi calon ketua. Dan aku sudah lelah, agaknya aku sudah terlalu tua untuk memimpin kalian. Oleh karena itu, hari ini aku mengumpulkan kalian di sini untuk menjadi saksi. Aku menetapkan Tong Sengguan menjadi ketua Nam Ki Yang Pang. Di antara para tokoh Nam Ki Yang Pang, jarang yang tidak setuju, karena mereka makluren bahwa pemuda yang pandai membawa diri ini memang merupakan orang kedua yang telah menguasai Tian Te Tzu Hoat. Akan tetapi serta Merta Sengguan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki gulunya sambil menangis. Tentu saja gulunya terkejut dan bertanya, Sengguan kenapa engkau menangis setelah menyusut air matanya? Sengguan menjawab, Suhu, Te Tzu menangis karena haru atas budi kebaikan suhu kepada Te Tzu, dan mengingatkan Te Tzu kepada bibi Te Tzu. Akan tetapi Suhu, di Nam Ki Yang Pang ini terdapat banyak murid yang lebih tua dan lebih pandai dari Te Tzu, kenapa Suhu memilih Te Tzu? Tugas itu terlalu berat bagi Te Tzu yang bodoh. Sengguan, jangan berkata begitu, semua anggauta Nam Ki Yang Pang juga sudah tahu bahwa engkau adalah calon kedua. Karena itu aku mengajarkan Tian Te Tzu Hoat kepada engkau dan Suhengu yang keparat itu. Tidak perlu ditunda-tunda lagi, aku akan mengundang semua wakil Partai Dunia Persilatan untuk menjadi saksi dan untuk merayakan pengangkatanmu. Senggun kelihatan terharu dan sama sekali tidak nampak bergembira, padahal di dalam hatinya dia bersorak karena tujuannya telah tercapai dengan baik. Sesuai dengan rencana yang diatur oleh Sam Moong yang dipimpin oleh kakeknya atau ayahnya, dia berhasil menyusup Nam Ki Yang Pang dan berhasil pula menguasai partai itu. Juga dia berhasil menghasut semua Partai Persilatan untuk memusuhi bengkau. Di samping semua hasil itu, dia berhasil pula mewarisi ilmu Golok Tian Te Tzu Hoat yang merupakan satu di antara ilmu langka di waktu itu. Mulailah para anggauta Nam Ki Yang Pang sibuk. Ada yang membersihkan bangunan-bangunan dan halaman untuk menyambut pesta, dan ada yang mengantar undangan ke segala penjuru. Hari sudah ditetapkan dan semua orang sudah siap menerima datangnya para tamu di pagi hari itu. Setelah matahari naik tinggi, mulai berdatanganlah para tamu. Tidak kurang dari 200 orang hadir dan pesta pun dimulai. Pertama-tama upacara pengangkatan ketua dilakukan. Dari dalam, seperti pengantin saja, keluar ketua Nam Ki Yang Pang yang tua, yaitu Tio Hoi Po, dengan baju kebesarannya, diiringkan tujuh tokoh tua Nam Ki Yang Pang, dan kemudian muncul calon ketua, Tong Senggun dan di belakangnya berjalan sutainya, Tio Ki Bok Putra Tio Hoi Po yang diaku keponakannya. Para tamu bangkit berdiri untuk menghormati rombongan ketua ini dan musik dimain perlahan-lahan. Mereka menghampiri meja sembahyang yang sudah dipersiapkan di tengah ruangan. Ketika rombongan lewat di depan Butek Girl Sin Leong yang juga hadir, terdengar suara cekikikan dari di Sin Leong Kualian yang pernah menjadi kekasih Senggun, dibalas dengan senyum oleh pemuda itu. Akan tetapi Tio Ki Bok yang ketololan, mengira bahwa wanita cantik itu tertawa kepadanya, maka dia pun mengangguk sambil menyerige lebar. Hal ini dilihat banyak tamu yang segera tertawa geli, dan melihat keadaan ini, wajah Senggun berubah merah. Akan tetapi Tio Hoi Po tidak melihatnya. Upacara sembahyang dilakukan dan Senggun disuruh bersumpah di depan meja sembahyang para leluhur pimpinan Nam Ki Yampang bahwa dia mulai hari itu akan memimpin Nam Ki Yampang dengan kesungguhan hati, dengan setia dan akan mengangkat nama perkumpulan itu. Setelah upacara selesai, Tio Hoi Po lalu melepas sabuk emas yang menjadi lambang ketua, mengenakan sabuk emas itu ke pinggang Senggun dan sabuk emas itu mempunyai sebatang golok yang gagangnya terukir indah. Setelah begitu, Tio Hoi Po memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada. Pangcu, mulai hari ini kita semua anggau tanam ki Yampang menaati semua perintahmu, dengan tersipu Senggun lalu menjatuhkan dirinya berlutut. Suhu, harap Suhu tidak berkata demikian Hush, ini merupakan upacara yang tidak boleh dilanggar, dan setelah itu, satu demi satu para tokoh Nam Ki Yampang memberi hormat kepada ketua muda itu. Setelah semua orang memberi hormat, barulah tiba giliran para tamu, seorang demi seorang maju memberi ucapan selamat. Seorang Hush Yosyao Lim Pai maju bersama dua orang Tosu, yaitu seorang Tosu dari Butong Pai dan seorang lagi dari Kong Tong Pai. Hush Yosyao Lim Pai itu agaknya menjadi juru bicara kedua orang rekannya, Omi Tohut, Pin Cheng bersama dua orang Toti yang ini juga ingin mengucapkan selamat kepada ketua baru Nam Ki Yampang. Semoga dengan Pangcu yang duduk memimpin Nam Ki Yampang, hubungan dan kerjasama antara kita menjadi semakin baik dan kami yakin Pangcu akan bersikap jujur terhadap kami sebagai kawan, senggun cepat membalas penghormatan itu dengan mengangkat kedua tegan depan dada. Terima kasih, Suhu, dan Jiwi Toti yang. Tentu saja kami akan meningkatkan kerjasama di antara kita. Dan bukankah selama ini kami bersikap jujur terhadap Semwi Omi Tohut, Pin Cheng mendengar berita buruk sekali. Bukankah dahulu yang menjadi calon ketua Nam Ki Yampang adalah Ciu Kang Hin? Di mana dia sekarang? Kenapa tidak ikut hadir? Saudara-saudara, hendaknya diketahui bahwa Ciu Kang Hin yang pernah dicalonkan menjadi ketua Nam Ki Yampang itu telah bersekutu dengan Beng Kau dan dia telah membunuh seorang tokoh Syao Lim Pai, seorang Tosu Bu Tong Pai dan seorang tokoh Kong Tong Pai. Segera berita ini disambut dengan suara berisik dari para tamu karena hal itu memang merupakan berita yang mengejutkan sekali. Mereka semua sudah mengetahui siapa Ciu Kang Hin yang tadinya disohorkan sebagai pembasmi Beng Kau nomor satu. Mendengar ucapan ini dan melihat semua orang ribut-ribut, dengan tenang senggun mengangkat kedua tangan ke atas sehingga keributan itu meredah. Dengan suara lantang dia bertanya kepada Hwesiu itu. Maaf, Loh Suhu. Berita itu memang benar dan baru saja kami hendak mengumumkannya. Akan tetapi dari siapakah Loh Suhu mendengarnya? Kami tidak ingin ada berita yang simpang siur, kami mendengar dari saksi Matu yang hidup, yaitu dua orang tokoh dari Butek Girl Sin Leong Ang Sin Leong Ye Ukyat dan Tiat Sin Leong Lai Chin melangkah maju dengan gagah dan keduanya mengangkat tangan. Benar, kami melihatnya sendiri. Ini kami juga melawan Beng Kau bersama-sama Tong Pang Chu, saudara-saudara sekalian. Harap tenang dan dengarkan penjelasanku, kata senggun dengan sikap berwibawa seperti dikatakan dua orang Loh Chian PWE dari Butek Girl Sin Leong tadi. Memang benar kami bertujuh menyerang Beng Kau di Bukit Tanduk Rusa. Kita bertujuh adalah aku sendiri, Suheng Chiu Kang Hin, kedua Loh Chian PWE dari Tek Girl Sin Leong, Ho Jin Ho Sio dari Siauling Pai, Kiang Chuto Jin dari Butong Pai, dan Pekong Sen Jin dari Kong Tong Pai. Ketika kami sedang bertanding, dikeroyok banyak orang Beng Kau, dan kami sudah merobohkan banyak lawan, tiba-tiba Suheng Chiu Kang Hin, sekarang bukan Suheng Kau lagi, membalik membantu Beng Kau menyerang kami Kau mendadak sehingga tiga orang tokoh yang disebutkan tadi tewas. Kami bertiga nyaris celaka, akan tetapi beruntung dapat meloloskan diri, akan tetapi dua orang Loh Chian PWE dari Butek Girl Sin Leong ini berhasil melukai Chiu Kang Hin sehingga kami kira dia tidak akan dapat hidup lagi, Omi Tohut. Kami juga mendengar akan hal itu, akan tetapi kami tidak puas hanya mendengar Chiu Kang Hin terluka saja. Kami menuntut kepada Nam Tiang Pang untuk menghadapkan Chiu Kang Hin kepada kami, hidup atau mati, agar arwah saudara kami yang tewas tidak menjadi penasaran terdengar teriakan di sana-sini tanda setuju. Kembali sengdun mengangkat kedua tangannya. Baik, baik, kami berjanji dalam waktu satu bulan kami akan menghadapkan Chiu Kang Hin, hidup atau mati kepada Chui untuk diadili. Nah, marilah kita mulai dengan perayaan ini untuk menghormati Chui yang terhormat. Pesta dimulai dan para tamu rata-rata merasa senang dan puas dengan sikap ketua baru yang tegas. Pesta itu bubaran setelah senja hari dan banyak tamu yang pulang dalam keadaan puas dan mabok. Hanya ada beberapa orang tamu dekat yang tinggal untuk bermalam semalam, di antara mereka tentu saja Butek Girl Sin Leong. Senggun sendiri sudah setengah mabok dan dalam keadaan seperti itu dia tidak begitu ingat lagi dan berani bercanda dengan di Sin Leong. Kuan Lian Men tebak jari dengan taruhan minum sehingga kedua orang ini menjadi mabok dan tertawa cekikikan, ditonton oleh Butek Girl Sin Leong yang lain. Melihatulah muridnya yang kini menjadi ketua baru itu, Nam Tiang Pangcu yang lama, Tio Hoi Po, mengerutkan alisnya dan pergi ke dalam kamarnya. Dia merasa kecewa sekali dan di dalam kamarnya dia termenung dan mulai meragukan kebijaksanaannya. Murid utamanya telah hilang, bahkan menjadi pengkhianat. Puterannya sendiri tidak becus dan yang diangkatnya sebagai ketua sekarang sesungguhnya seorang yang baru dia, Kenal empat lima tahun yang lalu. Timbul perasaan sedih dan khawatir di hatinya. Terbayang sikap Ciu Keng Hing yang lembut dan taat, yang sopan dan pandang matanya yang jujur, kemudian terbayanglah dia betapa senggun secara tidak tahu malu bercanda dengan si cantik Bisin Leong Kualian di depan banyak orang. Sementara itu, para tamu telah memasuki kamar mereka masing-masing yang dipersiapkan untuk mereka. Jumlah para tamu yang menginap hanya ada belasan orang. Senggun dengan sempoyongan juga memasuki kamarnya, akan tetapi tidak sendirian, melainkan berama Kualian. Dia tidak menyadari bahwa Tio Kibok dengan bersungut-sungut mengikutinya dan pemuda ini mengintai dari jendela kamarnya ketika mendengar suara cekikikan dari dalam kamar itu. Ternyata pemuda tolol itu jatuh cinta kepada Kualian. Ketika Tio Kibok mengintai ke dalam dan melihat betapa senggun bermesraan dengan Kualian, dia terbelalak dan mukanya menjadi merah. Tanpa pikir panjang lagi ditolaknya daun jendela dan dia melompat masuk. Tentu saja senggun dan Kualian terkejut sekali dan senggun segera melompat turun dari pembaringan dan membentak, Sute, mau apa engkau memasuki kamarku seperti ini Suheng? Nona ini adalah kekasihku, aku cinta padanya, aku akan minta ayah melamarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.